Intro Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan pengampilan Bulan yang ditunggu-tunggu bagi semua umat muslim di dunia terhusus umat muslim di Nusantara Momen ini sebagai sarana memperkokoh keimanan sekaligus ketakwaan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT Puasa, salah satu kewajiban orang-orang yang beriman mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya Sekaligus melatih diri untuk mengekang jiwa dan melembutkan hati Berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah di bulan yang agung ini Tak terlepas dengan hal tersebut Di awal pekan bulan suci Ramadan, warga binaan Permasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pematang Syantar Mengikuti program rehabilitasi sosial sebagai amal ibadah ketaatan kepada Allah Usai melaksanakan program rehabilitasi sosial kepada warga binaan Lapas narkotika Kelas 2A Pematang Syantar Kamis 7 April 2022 Gelar kegiatan yang dirangkai dengan buka bersama dalam rangka Safari Ramadan 1443 Hijriah Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatra Utara Irwedi Supriyatno beserta rombongan Yang hadir secara spesial menambah suasana kekeluargaan buka puasa Turut hadir perwakilan Polres Simalungun Perwakilan Badan Narkotika Nasional Simalungun Dan perwakilan Kodim 0207 Simalungun Menikmati hidangan bukbar Salah satu bentuk sinergitas lapas raya dengan lembaga penegak hukum Untuk mendukung bantuan terhadap keamanan Irwedi kerahkan anggota geledah kamar hunian Dalam diskusi Mona Lisa Irwedi Supriyatno mengatakan Bahwa bulan puasa adalah momen yang tepat dan kesempatan besar Terhusus bagi warga binaan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dia berharap agar kiranya masyarakat terutama kaula muda Hendaklah menjauhi narkoba Bersama dengan saya Inserah Polensya Mani Huruf Dalam diskusi Mona Lisa bertanya Marhaban ya Ramadan Hadir bersama kita saat ini di lapas narkotika kelas 2A Pematang Raya Bapak Rwedi Supriyatno Selamat sore Bapak Selamat sore Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Isra Oke sejauh ini Pak puasanya lancar? Alhamdulillah mudah-mudahan lancar terus Dan terkait kunjungan Bapak Rwedi hari ini Sore ini adalah buka bersama dalam rangka Safari Ramadan 1443 Hijriah Di lapas narkotika Pemirsa Gimana Pak perasaannya datang ke sini? Terima kasih atas sambutan yang diberikan Dari lapas narkotika Pematang Raya Bersama seluruh jajaran Dan teman-teman media khususnya dari media Mona Lisa TV Bersama kru Suasana di sini tentu kita sudah tidak asing dengan suasana yang sejuk Dan kali ini diguyur dengan hujan rintik Menambah kesejukan Jadi kunjungan saya seperti yang sudah tadi sampaikan oleh Esra Bahwa dalam rangka Safari Ramadan Karena mengingat pada bulan suci Ramadan Dan sekaligus bertempatan dengan hari Pada hari atau bulan bakti pemasarakatan Hari bakti pemasarakatan yang kali pulang Nanti puncaknya pada tanggal 20 27 April Oke terkait dengan bakti pemasarakatan Apa pesan dan harapan Bapak kepada warga binaan yang tengah Menjalani ibadah puasa? Ya khususnya bagi warga binaan yang beragama Islam atau umat muslim Kita berharap di bulan Ramadan itu sekaligus dalam rangka hari bakti pemasarakat Pembelum 8 Memanfaatkan momen Ramadan ini menjadi momen untuk mereka bisa introspeksi diri Bisa lebih fokus untuk ibadah Karena kami yakin bahwa warga binaan Sebelum masuk lapas Belum tentu ibadah itu bisa sesempurna lah Kalau di lapas Manfaatkan momen di lapas ini menjadi tempat yang lebih Dekat kepada Allah Untuk beribadah Yang tentunya masjid tinggal melangkah Mereka tidak perlu memikirkan cari nafkah Untuk kehidupan seharinya Nah justru di tempat inilah Mereka bisa lebih fokus ibadah Mulai dari sholat kuasa Kemudian ibadah-ibadah lainnya Membaca Al-Quran Kemudian Tardarus dan sebagainya Inilah momen-momen yang tentunya Harus bisa dimanfaatkan oleh warga binaan Supaya mereka juga bisa mendapatkan hidayah Dari momen Ramadan Dan mungkin ada pesan-pesan untuk anak muda Pak Agar menghindari narkoba Terkisah setiap bulan suci Ramadan Tadi juga saya sempat berkunjung ke lapas pematang siantar Langsung bersosialisasi dengan warga binaan yang mengikuti rehabilitasi Dan saya menyampaikan kepada mereka Bahwa mereka itu sebetulnya korban Korban dari bisnis narkoba Yang tentunya sangat merugikan mereka sendiri Apa sih motif mereka menggunakan narkoba? Mungkin mereka pada saat menggunakan narkoba Pengen menghayal saya ingin jadi orang kaya Tapi hanya sesaat besok sudah miskin lagi Jadi janganlah disiasiakan hidup kita untuk hanya menggunakan narkoba Yang tentu tidak akan ujungnya dan tidak akan menjadi keberhasilan apapun menggunakan narkoba Tetap jauhi narkoba karena narkoba akan membahayakan diri sendiri Buat keluarga ataupun buat teman-teman Jauhi lingkungan yang akan mempengaruhi mereka untuk berderumus oleh narkoba Karena lingkungan itu sangat berpengaruh besar terhadap keterlibatan mereka dalam narkoba Untuk losing statementnya Pak RWD Pada anak-anak muda tentunya dan kepada keluarga ginaan Agar tetap menjauhi narkoba Atau ada yir-yirnya Pak? Untuk menjauhi narkoba Pak? Ya Kami mengharapkan kepada generasi muda Bahwa narkoba itu tidak akan pernah menguntungkan Yang pasti akan merugikan Jangan takut untuk menjauh dari narkoba Karena narkoba tidak akan pernah menguntungkan tapi pasti merugikan Jadi jauhi narkoba dan tetap hidup sehat Pola hidup sehat bergaul dengan orang-orang yang tepat Agar saudara bisa menjadi orang-orang sukses Orang sukses perlu proses yang tentunya harus jalani dengan kerja keras Bukan dengan mimpi menggunakan narkoba Jadi itu pesan saya dan saya pikir Di momen ibadah puasa ini bulan ramadhan ini Juga manfaat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT Baik pemirsa Kerja keras bukan narkoba keras Malilah kita Para generasi muda terkhususnya juga warga ginaan ya Pak Sama-sama menerahkan ibadah puasa Karena ini adalah momen dimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan jauhilah narkoba Saya nol trudaks Sudraks Mahabat Ya Ramadhan Dari Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara Rini Lawli Ezra Manihuru Mona Lisa TV Mengabarkan